Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman Saya Tasnama Bonifat Sistua Dengan NIM 2003030027 Kelas A931 Periode Sisiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sosial Jendela Kupang Pada kesempatan ini saya akan Mempresentasi makalah review buku ke-15 Dari Menteri Pelihar Pengantar Sisiologi dengan judul Jangan sebut buku Sisiologi Pro Pro Sek Sek Seksual Bapak 1 kita melihat Historitas Individu Di sini berpendapat bahwa kita harus Mengembalikan individu Sebagai kekuatan penting dalam sejarah Yang pasti struktur sosial dapat Dan terkadang Memang memberi individu tentu Kekuatan luar biasa untuk Membentuk masa depan Tetapi pertanyaan penjelas Penting dalam kasus-kasus seperti ini Bukanlah kualitas atau tindakan individu-individu itu Menarik apapun itu Sebaiknya Itu adalah kondisi di mana Struktur sosial Seperti Itu muncul dan menjadi stabil Pertanyaan sebenarnya Misalnya Bukankah Bukankah Mengapa Elizabeth Tudor memilih untuk tidak menikah Tetapi bagaimana Sampai pada struktur sosial Di mana Penolakannya untuk menikah dapat Memiliki konsekuensi politik Yang bertahan lama Dalam pengertian ini Sejarah orang hebat Hanyalah Cabang kecil dari Sejarah struktur sosial Secara umum Yang Yang didefinisikan Secara empiris Ini tidak benar-benar Tentang individu Yang disebut Individu Atau Bahkan tentang individu Yang dianggap sebagai Kelompok atau tipe Melainkan tentang kondisi Yang membuat individu Tertentu Sangat Dianggap sebagai Sangat penting Jadi Bukan cara berpikir Orang hebat Tentang individu Yang Penulis dorong Untuk kembali Tetapi Saya juga Akan mendorong Kita untuk Beralih ke apa Yang biasanya Kita sebut Perspektif Jalan hidup Bab 2 Kita membahas Tentang sifat manusia Dalam Berpikir Prosesual Konsep sifat manusia Ini Memang merupakan Konsekuensi Penting Dari beberapa Pendekatan alternatif Untuk Prosesual Oleh karena itu Untuk pandangan Prosesual Yang dimulai Dengan masa Kesinambungan itu Langkah pertama Yang penting adalah Membahas Konsep Kodrat manusia Menenangkan jenis Konsep Kodrat manusia Yang mungkin Dalam Asumsi Prosesual Pada bab ini Kita juga akan Membahas Tentang Rekan-rekan Yang benar Percaya Bapak Cara terbaik Untuk memahami Kedupan manusia Adalah Dengan menemukan Sifat Nereversal Manusia Dan Perkembangannya Sebuah Proyek Yang bagaimana Saya tampakkan Sudah Hancur Sejak Awal Jelasnya Kita harus Memulai Dari awal Dan Menggambarkan Apa Yang menjadi Masalah Dalam Percakapan Yang kita Lakukan Tentang Masalah ini Bab tiga Kita melihat Tentang Ekologi Terkait Secara Khusus Sejarah Koroperal Peringat Dan Substantif Memberikan Dasar Bagi Tautan Yang digunakan Aktivitas Yang sedang Berlangsung Untuk Menciptakan Garis Keturunan Yang akan Kita Identifikasi Sebagai Seseorang Atau Kelompok Tetapi Di sisi lain Karena Semuanya Berubah Dan Semuanya Bergantung Saat Ini Adalah Semua Yang ada Dan Semua Efek Masa Lalu Harus Bekerja Melalui Pengkodean Yang Dikombinasikan Dengan Aksi Momen-momen Telah Mempertahankan Efek-efek Tersebut Di Seluruh Sesukai Hidup Kontingen Hingga Yang sekarang Empat Kita Melihat Sosiologi Liris Dalam Dua Fenomena Garis Keturunan Di Satu Sisi Dua Ekologi Di Sisi Lain Kita Telah Melihat Dua Aspek Temporalitas Dalam Garis Keturunan Kita Melihat Vaktu Diakronis Dari Narasi Karakter Kemunculan Dalam Ekologi Kita Melihat Vaktu Synchrons Dan Penentuan Bersama Waktu Tindakan Waktu Penyertaan Dan Pengalaman Bersama Ini akan Memperluas Analisis Profesionalisme Dengan Menyelidiki Secara Mendalam Sifat Ganda Temporalitas Ini Dengan Fokus Pada Sisi Naratif Diakronis Dan Temporalis Telah Dianalisis Dengan Baik Di Tempat Lain Ia Kemudian Melihat Ke Kritik Klasik Dan Teori Sastra Untuk Definisi Formal Dari Impulsi Iris Bagian Ketiga Yang Panjang Menjelask Sifat Dan Dimensi Sosiologi Liris Dengan Menggunakan Sejumlah Contoh Bagian Keempat Mengalih Secara Lebih Formal Dalam Literatur Ketiga 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 Bapak 5 Kita Melihat Masalah Kelebihan Demonstrasi Bapak Kelebihan Adalah Masalah Independen Yang Tunduk Pada Bentuk Penyelidikan Independen Yang Mengarahkan Analisis Teoretis Tentang Jenis-jenis Kelebihan Hasil Ide Para Ekonom Tampaknya Sering Menulis Tentang Hasil-hasil Tak Pakir Meneraca Pembayaran Atau Pengangguran Hal ini Akan Memberikan Kita Tidak Ada Hasil Tidak Ada Hasil Akhir Sebaliknya Kita Akan Melihat Tentang Sebuah Ide Atau Hasil Lari Sebuah Ide Yang Dimana Akan Membawa Kita Kepada Pemikiran Sesu Tentang Konseptual Yang Memiliki Konsep Konsep Tersadar Ilmu Sosial Kepul 5 Kepul 5 Kepul 7 Kita Melihat Tentangan Dan Proses Sosial Dari Tentangan Ini Dan Proses Sosial Kita Melihat Dalam Tentangan Politik Ada Proses Proses Seringan Sosial Yang Di Dalam Bagaimana Proses Itu Akan Membawa Kita Kepada Tentangan Sosial Yang Lebih Sempurna Proses Adalah Sebuah Jalan Kita Untuk Menuju Kepada Tentangan Kedupan Sosial Yang Lebih Sempurna Ketimpangan Sebagai Proses Jadi Disini Kita Melihat Ketimpangan Itu Sebagai Bagian Dari Proses Proses Dalam Kedupan Sosial Ada Dinamika Yang Terjadi Dalamnya Dan Ada Ketimpangan Ketimpangan Yang Dihasilkan Dan Ketimpangan Itu Dilihat Sebagai Sebuah Proses Menuju Kedupan Sosial Yang Lebih Sempurna Kemudian Kita Melihat Profesionalisme Empiris Dan Moral Jadi Disini Kita Melihat Adanya Profesionalisme Otonologi Yang Secara Normal Dimana Kita Dapat Secara Ekstriktif Memahami Ketidak Setaraan Modern Sehingga Sehingga Otonomi Sosial Yang Kita Pilih Memiliki Implikasi Yang Berbeda Untuk Apa Yang Kita Lihat Secara Ini Profesionalisme Empiris Adanya Profesionalisme Kerja Yang Nyata Dan Disertai Dengan Moralitas Yang Tinggi Jadi Kita Bekerja Sesuai Dengan Profesionalisme Kita Dan Sebuah Kenyataan Itu Kita Barangi Dengan Morali Dengan Moral Akhlak Kita Yang Baik Baik Terima Kasih Demikian Hasil Presentasi Dari Saya Atas Perhatian Saya Ucapkan Limpa Terima Kasih Selamat Pagi